Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk sekitar pukul 9 pagi ke ruang pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Anies dalam surat panggilan polisi dimintai klarifikasi soal dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri pemimpin FPI Rizik Shihab. Lewat pukul 7 malam Anies keluar ruang pemeriksaan. Anies menerangkan menjawab 33 pertanyaan polisi sesuai fakta. Namun Anies tak menjelaskan secara terperinci pertanyaan yang diajukan polisi. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ini ada pun detil isi pertanyaan, klarifikasi, dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya. Gubernur Anies dimintai klarifikasi setelah acara Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri pemimpin FPI Rizik Shihab pada Sabtu 14 November lalu. Senin lalu sebelum diperiksa polisi, Anies menjelaskan pihak pemerintah provinsi sudah mengimbau Rizik untuk tidak mengundang potensi kerumunan massa. Tapi Rizik tetap menggelar acara. Acara Rizik Shihab yang dihadiri anggota dan simpatisan FPI ini pun berujung denda dari wali kota Jakarta Pusat, besarnya 50 juta rupiah. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Tabrani, menanggapi pemberian denda administratif. Menurutnya denda sebesar 50 juta rupiah bernilai kecil. Kalau saya sih bilang denda segitu bisa jadi kecil. Kenapa begitu bro? Karena saya nggak tahu berapa ratus atau ribu orang yang datang. Kalau dari situ ada 10 orang saja yang sakit. Yang terinfeksi gitu ya? Terinfeksi. Kemudian seminggu atau dua minggu dari sekarang masuk rumah sakit. Oke. Dan kalau 10 orang masuk rumah sakit rata-rata sama dengan yang hasil studi saya, 80 juta. Itu kan ngabisin berarti biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mengobatin orang yang karena dia datang berkumpul. Kalau ada yang kita lihat fotonya itu dari saya ambil dari media, banyak yang nggak pakai masker. Itu kan ngabisin 1,8 miliar. Pelanggaran protokol kesehatan menjadi ancaman serius karena bisa meningkatkan kasus positif COVID-19. Pada sejumlah penderita, kasusnya berujung pada kematian. Tim Liputan, Kompas TV